sekarang kita lihat kolam ikan jadi disini banyak kolam ikan dekat rumah ikan bagus-bagusnya jadi banyak keluarga yang mempunyai kolam ikan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya ini ikan mas dan lain-lain besar-besar ini ada ikan mas putih jadi masukkan aplikasi saya mencari halnya jadi saya ganti jadi seperti hal ini dan bagaimana ketika ini dan bagaimana agar jadi sumber air masih banyak mengalir sehingga banyak yang masih bersambung sama yang tadi ini ada juga kolam ikan juga gitu ya pinggir rumah pinggir jalan nah lihat ikan-ikan wah banyak sekali yang tadi disana sekarang jalan disini ada lagi akhirnya agak mericip ikan-ikannya ini masih ukuran 2 jari atau 1,5 jari jadi kalau kondisi air bersih atau aliran selokan bersih tanpa polusi maka berternet ikan adalah sebuah aktivitas yang sangat menarik dan bermanfaat ini nama desanya saya belum tahu ini nama kampungnya ini sekitar kampung kompas Ciomas nanti kita lihat nah kampung-kampung apa dia ini ikannya tadi sebenarnya saya kesini sambil goes gitu ya bersepeda ternyata ada kampung yang banyak sekali sawah-sawah dan juga banyak sekali kolamnya gitu ya sehingga kan ya ini bisa dibilang masih alami lah cuman jalurnya ya mungkin segini dia sudutnya gitu ya nanjaknya ini sampai tadi sepeda ini tidak bisa naik dia cenderung apa ke belakang gitu ya dan itu air yang jernih yang sangat menarik sehingga warga pun patut untuk beternak ikan gitu ya jadi air istilah sundangnya itu curcor gitu ya ini air yang masih bersih gitu ya oke kita lanjutkan perjalanan jadi bentuk seperti inilah gitu ya keadaan rumah pinggir sawah kemudian disinilah ada kolam gitu ya ini kolamnya dengan ikan ini adalah jalan dan lanjak terus ke sana yang sebelumnya ada video tadi yang ikannya besar-besar nah inilah mereka buat kolam ini dua kolam gitu ya ini jalan gitu ya bahkan ini ada rumah di atas kolam ini yang ada mobilnya itu macam itu di atas kolam ini terima kasih Terima kasih.